selamat menikmati pertemuan ke 12 ya mbak ya pertemuan ke 12 lah kita sekarang melanjutkan materi yang kemarin nah ini mbak Ani sama mbak Mary kedengeran gak suara saya halo tes tes selamat menikmati selamat menikmati nah mbak Erling sama mbak Karisma sebentar lagi masuk nah kemarin dia inget kita kemarin bahas apa gak Mary do you remember what we was already what we was discussing in last session of English class mbak Mary inget gak kemarin kita diskusi tentang apa kelas kemarin tentang apa masih inget gak kemarin ya kita kemarin tentang delivering speech nah kemarin kita sudah belajar mengenai ini ya kemarin kita mencocokkan ya there are some types of speech ya speech by chairman in teacher's meeting until a speech by a speaker of seminar nah sekarang kita lanjut kita lanjut ini these are parts of speech of a speech identify whether it is an introduction of or a conclusion part discuss them with your friend and present the report in front of class jadi kita minta diminta untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi nih apakah ini merupakan introduction merupakan introduction ya perkenalan atau conclusion part atau bagian konklusi atau summary kemudian kita diminta mendiskusikan dengan teman kita dan present the report in front of class gak usah jadi kita ini aja identify aja whether it is an introduction or a conclusion part yang pertama I am happy to join you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation kira-kira apa introduction atau conclusion I am happy to join you today saya sangat senang to join you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation kira-kira itu a part of introduction atau a part of conclusion gimana mbak Ani dan mbak Meri yang pertama itu termasuk introduction atau conclusion kemarin kita sudah mempelajari kita sudah mempelajari there are some parts of introduction and then conclusion introduction nah introduction ini misalnya opening introduction misalnya ladies and gentlemen this is a big moment for the event ladies and gentlemen we have gathered here at bla 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 and then ladies and gentlemen today we are going to have a big event kemudian conclusionnya misalnya closingnya that's all ladies and gentlemen This will be the end of blah 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 Ladies and gentlemen, I would like to thank Blah 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 And then thank you for your fine attention, goodbye Nah, tadi Yang kita diminta identify adalah I am happy to join you today In what will go down in history As the greatest demonstration For freedom in the history of our nation Kira-kira apa? Masuk introduction atau conclusion? Waalaikumsalam Mbak Naisya Nanti jadwalnya Mbak Naisya presentasi ya Malam ini ya Ya, sorry Saya ambil nyambi ya Gimana nih Mbak Ani nih Jadi This is one of a part of Nah, ini Mbak Naisya tanya nih Gak ada suara Masuk Mbak Mbak Ani gak denger suara Yang lain denger suara saya kan Nah, oke Gulangi ya Mbak Naisya Jadi These are parts of a speech Identify whether it is an introduction or a conclusion Jadi kita diminta mengidentifikasi Apakah ini bagian dari introduction atau conclusion dari speech Kemarin kan Kemarin kan kita sudah belajar ya Kita sudah belajar tentang speech ya Kita sudah belajar tentang speech ya Kita sekarang Diminta untuk mengidentifikasi Whether it is a part of introduction or a conclusion of speech Nah, ini yang pertama The first ya I am happy to join you today In what will go down in history As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation Kira-kira apa Part of apa ini Ini introduction atau conclusion Intro Introduction Ditandai dengan apa Ditandai dengan adanya ini I am happy to join you today Kan Oke, kemudian The second Blah, blah, blah Will be able to join Hands And sing in the words of freedom Free at last Free at last Thank God Almighty We are free at last Kira-kira apa Ya, conclusion ya Conclusion Tahu gak artinya dari Will be able to join Will be able to join Ini artinya apa Ada yang tahu gak Will be able to join Oke, berarti Paham ya Jadi Will be able Be able itu dia sama artinya dengan Can Jadi Will Dicampur dengan Can itu kan gak mungkin sama-sama model Gak mungkin will can Jadi dia Diganti dengan Will be able Oke, seperti itu Jadi Able itu Waalaikumsalam ya Mbak Herlin Oke, selamat Malam Kita bergabung di kelas bahasa Inggris Jadi Be able Itu artinya Sama dengan Sama dengan Can ya Sama dengan Can Nah, ketika Kita belajar tentang model Model itu ada Can May March Shall Will Nah, ketika Ketika misalnya Saya akan bisa Saya akan bisa Pernah denger gak Apa itu model Can May May Shall Will Artinya Tau artinya semua gak ini Mbak Ani, Mbak Nay, Mbak Bunda Sari, Mbak Herlin Nah, ini saya Ini ya Kita mengulas tentang ini dulu Jadi Bla 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 Will be able to join hands And sing in the words of the freedom Itu artinya adalah Bisa Akan bisa Bergabung Akan bisa Bergabung Nah, model Ada beberapa model Model itu ada Can May Must Shall Will Can itu artinya dapat May itu boleh Must itu H Harus Shall Itu sama dengan Artinya akan Nah, ketika Misalnya Will bertemu dengan Can Saya bisa Saya bisa Tidak bertemu ya Kita ingin mengucapkan Saya bisa Model itu tidak bisa Digabungkan Misalnya Will Can Must Will Itu tidak bisa May will Itu tidak bisa Jadi ketika kita ingin mengucapkan Saya Akan bisa bergabung I will be able I will Bukan I will Can I will Can Join Bukan Tidak bisa Jadi harus Diganti dengan Be able Jadi artinya itu Sama dengan Can Jadi I will be able Seperti itu Nah, oke Kemudian Ini ya Sekilas mengenai model Kemudian Mengenai model Biasanya kan ada yang bikin kata Itu seperti ini Saya dapat bernyanyi Ada yang mengatakan I can to singing Itu tidak boleh Jadi model itu Langsung Setelah model itu Harus Verb one Jadi gak bisa ditambahin Can to May to Must to I must to go I must to go to market Misalnya Itu gak bisa Harus I must go I must go to the market Gak bisa I must to go I must to go Gak bisa Jadi Biasanya selingi Secara kabrah itu Penggunaan model ya Penggunaan to Setelah model I will to go Itu gak bisa Harus directly I will go Seperti itu Oke Itu sekilas mengenai model ya Oke We come back to Number 3 We observe Today Not a victory of party But a celebration Of freedom Symbol Symbol Lizing An 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 As well as A beginning Signifying Renewal As well as Change Nah Ini kira-kira apa A part of introduction A part of conclusion We observe Today Not a victory of party Of party But a celebration Of freedom Symbolizing An end As well as A beginning Signifying renewal As well as As well as As well as Chance I kira apa Termasuk apa Introduction Atau conclusion Ya termasuk Introduction Introduction Oke Termasuk Introduction ya Termasuk Introduction Saya tulis disini Kalau introduction Berarti Saya tulis I Kalau conclusion Saya tulis C gitu ya Nah Kemarin yang pas Mbak Mary maju Itu kan Mbak Mary Bikin kata As long as Yang sejauh Selama Sejauh Saya Kemarin Mbak Mary Itu bikin kata Kalau gak salah Internet Is useful As Blah 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 Intinya kita As Blah 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 Kita bisa menggunakan Dengan baik gitu ya Internet itu bagus Selama Kita Bisa menggunakannya Dengan Tepat gitu ya Nah Kemudian kemarin Mbak Mary Cuma menggunakan As Nah saya menambahkan Gak cuma As Tapi As long as Selama Nah sama Dengan kata ini As well as Nah seperti itu ya Kemudian yang nomor 4 With a good Conscience With a good conscience Our only Surgery With history The final judge Of our deeds Let us go forward To lead the land We love Asking his blessing And his help But knowing That here On earth God's work Must truly Be our own Kira-kira apa The part of Introduction Ata conclusion The part of Conclusion Nah ini ya Mbak Nisha Kalau nulis Conclusion Ini perhatikan ya Gak pake T Conclusion Itu dia C-O-N C-L-U-S-I-O-N Without C Jadi T T nya ini diganti S ya Mbak Naya Oke Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi Yang mana A part of Introduction Mana A part of Conclusion Of speech Oke Nah Selanjutnya kita belajar To organize Our speech Jadi kita belajar untuk Bagian-bagian dari speech Itu apa aja Kemudian Harus bagaimana Ciri-cirinya Delivering a powerful speech Is not easy Jadi ternyata Delivering Kita Berpidato Delivering a powerful speech Deliver itu menyampaikan A powerful speech Pidato yang powerful itu Ternyata tidak mudah First of all Pertama-terama You need to organize Your speech properly Kita Butuh untuk Organize Menyusun Speech kita Secara benar Secara tepat Most speeches Have three main components Jadi Kebanyakan speech Itu dia memiliki Three main components Tiga Komponen utama The introduction Yang pertama Kemudian yang kedua The body Ya The body And then Conclusion Jadi speech itu Ada tiga bagian Tiga bagian utama Pertama tadi Introduction Kemudian yang kedua Body The body Kemudian causing Nah apa sih Isi dari introduction The introduction This is possibly The most important part Of your speech Jadi Ini adalah Ini adalah Ini Bagian paling penting Dari speech Because You want to grab Your audience Attention From the start Jadi Ini adalah Pertama kali Ya Kita Meng-grab Kita meraih Perhatian dari Audience Di awal Seperti itu So come up with Something clever Shocking Or interesting Right At the very beginning Jadi kita diminta Untuk Ini Mengawali dengan Sesuatu yang Cerdas Yang membuat shock Atau Kita memberikan Interesting right At the very beginning Sesuatu yang Menarik di awal Here Are some Possible Techniques To use Jadi ada beberapa Teknik Yang bisa digunakan Untuk Menarik ya Untuk membuat Introduction Menjadi menarik Pertama adalah Be dramatic Jadi kita Dramatisasi Say something Like I am about To reveal A plan That Will Drastically Alter The face Of humanity As well As we know it When you When your presentation Is really about A new brand Of fashion So Paham gak maksudnya ini Tau gak artinya Alter Itu apa Ada yang tau gak artinya Alter Itu apa Halo Ini udah ada Mbak Ani Mbak Naisya Dan Mbak Herlin Nah Alter Itu artinya Mengubah Seperti yang dikatakan Ellen Jadi contohnya itu Kita diminta Menjadi dramatik Drama sisir Misalnya contoh Ketika kita Ingin presentasikan New brand Dari facial shop Dari Sabun Pencuci muka Dia bilang Misalnya tadi I am about to reveal A plan That will Drastically Alter The face Of humanity As we know it Jadi dia bilang Saya akan Reveal Menjelaskan Sebuah Rencana Yang secara drastis Akan mengubah A face of humanity Muka dari Manusia As we know As we know it Jadi Intinya dia Sangat Membuat Introduction itu Menjadi dramatik Dengan mengatakan Oke saya akan Saya akan Menjelaskan Saya akan Menerangkan Mengenai planning saya Tentang facial shop Ini Tentang facial shop Yang mana Dia akan mengubah Bisa mengubah Face of humanity Muka dari manusia Nah seperti itu Ini saya gak bisa menerangkan Secara bahasa Indonesia Karena Kita rasakan disini Intinya Apa sih Kata lain dari Dramatik itu apa Bisa dia Dilebay-lebain Gitu lah intinya Kenapa Dilebay Maksud Alter the face Of humanity Mengubah muka Dari humanity Mengubah Muka dari manusia Itu kan Bisa dikatakan Itu Lebay gitu ya Ada alay Tapi Itulah Yang Salah satu Yang bisa digunakan Untuk Grab The audience Attention Maksud Dia bisa Alter the face Of humanity Bisa mengubah Muka dari manusia Setelah menggunakan This facial shop Nah itu salah satu Contoh untuk Meng-grab The audience Attention Dengan The dramatic Seperti itu Kemudian yang kedua Untuk Menarik perhatian Dari Audience Di awal Melalui introduction Bisa dengan Tell a joke Dengan Membuat Cerita lelucon Misalnya Getting people To laugh Will loosen Them up And make Them feel Inclined To like you And hear What you have to say Jadi Dengan membuat People Dengan membuat Manusia itu Tertawa Itu akan Loosen them And make them Feel inclined To like you And hear What you have to say Intinya akan Membuat Orang itu Suka sama kita Feel inclined Itu menundukkan To like you And hear Jadi akan suka sama kita Tertarik sama kita And hear What you have to say Dan mendengarkan Apa kata Apa-apa yang Kita omongkan Don't try this If your jokes Are usually Made by silence Or grunge Jadi Kita gak boleh Nyoba ini Ketika kita Biasanya itu Bertemu dengan Silence Or grunge Orang yang Diem Atau Atau grunge Grunge itu Dia artinya adalah Ini ya Apa ya Katanya Yang paling cocok Intinya Yang Yang berat Seperti itu Test your opening Outverse On your most Brutally Honest offense Jadi intinya Ketika kita Jangan coba Membuat joke Ketika situasinya itu Tidak memungkinkan Misalnya di keadaan Yang sangat silence Yang mana tidak Memungkinkan Untuk orang Tertawa Atau Or grunge Grunge itu Misalnya Saat gaduh Misalnya Saat penuh Misalnya Seperti itu Kemudian Tell a story Cara lain untuk menerima Perhatian adalah Dengan tell a story This will make the audience See you as a person Jadi Nah ini Mbak Naisya Kata brutal Berarti jadi Bahasa Inggris Test your opening Outverse On your most Brutally honest Of friends Brutal itu bukan Yang jadi Bahasa Inggris Mbak Tapi Bahasa Inggris Yang di Indonesia Orang Indonesia Yang mengambil Kata brutal Dari bahasa Inggris Bukan yang Bukan yang brutal Dari bahasa Inggris Tapi Kata brutal Yang kita serap Menjadi bahasa Indonesia Brutal itu Jadi Brutally Kemudian Yang ketiga Cara ketiga Untuk Grabs The audience Attention Adalah dengan cara Ini Tell a story Menceritakan Suatu Cerita Kisah This will make the audience See you as a person Instead Of a boring Public speaker Jadi Ini akan Membuat audience Itu Melihat kamu Sebagai seseorang Yang Sebagai seseorang Bukan Sebagai seseorang Yang Ini bukan orang Yang boring And then Those giving you An air Of accessibility Jadi Memberikan Kamu chance Selebih Karena Mereka berpikir Oh Ini orang bisa cerita Nih Gak orang boring Seperti public speaker Yang lain So things to keep In mind About opening your speech With your story Keep it short Under a minute And keep it relevant To the rest of your presentation Jadi gak boleh kepanjangan juga Ketika kita cerita Harus kita memperhatikan Waktunya Jadi Keep it short Jadi gak boleh panjang-panjang Takung Bangena Seperti itu Nah itu yang Akan kita pelajari sekarang Kemudian Selanjutnya Tadi kita udah belajar ya Ada Three main components The first is introduction Introduction itu Ini sangat penting Kenapa? Karena ini adalah The main The main step To grab the audience's attention Untuk Menarik perhatian Dari audience Pertama kita bisa Dengan cara Be dramatic Menjadi Rodok lebay tadi Agak lebay tadi Dengan Yang misalnya Contohnya adalah Alter the face of humanity Change the face of humanity After using This fashion shop Misalnya Kemudian yang kedua Tell a joke Menceritakan Lelucon Kemudian yang ketiga Dia tell a story Menceritakan Sebuah kisah Kemudian yang kedua Adalah the body Nah ini yang akan kita belajar This is your speech Jadi ini adalah Pidatonya itu apa Itu ada di The body Everything you want to say Should come out here Jadi apapun yang Ingin kamu katakan Itu harus keluar disini In an organized Trivialized fashion Jadi harus terorganisasi Here are some possible techniques Use a formal outline Kita menggunakan Formal outline yang formal You can prepare for writing The content of your speech By outlining your major points With those fun roman numeral Most good speeches Have two or three main points Each of which Has a couple of sub points Or examples Formally outlining Your speech Will make sure That your logical flow Makes sense And that Your audience Doesn't get lost It will also help you figure out Where the holes In your speech Are in Sorry It will also help you figure out Where the holes In your speech are In case You have to do Some last minutes Extra research Jadi Ketika kita Membicarakan Kita membicarakan Tentang body Kita harus Tahu bahwa Apapun yang ingin kita omongkan Di dalam Apapun yang harus Apapun yang ingin kita omongkan Di dalam speech Itu harus tertuang disini Nah Agar itu terorganis Dengan baik Kita bisa menggunakan Formal outline Jadi Kemudian Misalnya Formal outline Formal outline itu Tujuannya adalah Untuk tadi Agar omongan kita itu Tidak Tidak Out of topic Misalnya kita Mengomongan tentang Education Jangan sampai kita Belambrah kemana-mana Jadi Ada poin-poinnya Misalnya kita Membicarakan tentang Education Tadi Misalnya Lemahnya pendidikan Di Indonesia Misalnya Pertama Misalnya Mengomongkan tentang Reasonsnya Kenapa Kemudian Reason Reason Indonesia Kok lemah pendidikan Seperti apa Misalnya Reasonnya apa Misalnya Malasannya Kemudian yang kedua Faktanya itu apa Misalnya Kemudian yang ketiga Cara mengantisipasinya Seperti apa Misalnya Outline-nya itu Tiga itu tadi Nah Outline-outline tadi Itu kenapa Agar Yang kita omongkan Sesuai dengan Topik Tidak Out of topic Nah Untuk memudahkan lagi Outline tadi Bisa kita Breakdown Ke Sub 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 points Misalnya ini outline Outline Kemudian kita Kita ingin Membincangkan tentang Education Misalnya Misalnya ini Poin pertama Poin pertama Sudah Kemudian Poin kedua Kita sudah tentukan Yang kita omongkan Kemudian yang ketiga Kita sudah Tentukan juga Nah Ini kita bisa Breakdown lagi Menjadi A B Dan C Sesuai kebutuhan Nah Jadi Ketika kita Membicarakan Tentang The body of speech Kita harus Membuat outline Dan Membuat outline Yang mana ini Isinya adalah Poins And Sub points The main points And then sub points Kenapa? Agar kita tidak Out of topics Seperti itu Dan kita juga Misalnya Kalau orang speech itu Pastikan dikasih waktu Ya Gak mungkin kita bisa Speech semau kita Jadi ada Timingnya Ada maximum Timenya Nah disini Makanya kita perlu Yang namanya Outline Kita perlu Organize The points Ya disini Jangan sampai Kalau kita Waktunya 7 menit Sampai 11 6-15 menit Seperti itu Kita harus Membuat outline Ketika kita Concern about the body Seperti itu Kira-kira Kemudian yang terakhir Adalah The closing The way You end a speech Is almost as important As the way You begin it The audience Will be most Restless At the end Jadi Kebanyakan Audience itu Dia akan Restless Sudah Sudah Ini ya Gelisah Gitu ya Udah gak bisa Diem Restless Jadi Ketika kita Mengakhiri Speech itu Juga harus Sebagus Sepenting Ketika kita Memulai speech Kenapa Karena biasanya Kalau di ending Itu kan udah Yang gak kondusif lagi Mereka Audiencenya And you have to Find a way To tie everything Together So that They don't Walk away Remembering How badly They were Fidgeting Jadi And you have to Find a way To tie everything Together So that They don't walk away Remembering How badly They were Fidgeting Jadi Intinya kita Juga Ini ya Harus Mencari cara Mencari cara Untuk intinya Membuat Agar speech kita Unforgettable Gitu The ending Shapes audience Memory Of the speech If you get Love They will Probably Think It was Funny Jadi ketika Mereka Tertawa Mungkin mereka Berpikir bahwa Itu hal yang lucu If you make A great insight Jika kamu Membuat Great insight Wawasan yang Sangat Bagus They will Remember It as Insightful Jadi Mereka akan Mengingatnya As Insightful Sesuatu yang Sangat Insightful Insightful itu Apa ya intinya Memiliki wawasan Yang mendalam Seperti itu The ending Ships The audience Memory Of the speech If you get Love Or Yaudah 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 Jadi Sum Everything Up For them In Approximately A view Consist Consize Sentences And Leave Them With Within Light Jadi Closing Lata Closing Yang mana Bisa Unforgettable Untuk Audience Bisa Unforgettable Dan kemudian Speech kita itu Mengenadi Bagi mereka Mereka Tidak akan Lupa Karena itu Kita harus Make The good Closing Because Closing Is Important As well As The introduction Jadi Karena Closing itu Sekentik Introduction Juga Nah itu Sekilas-kira Sekilas tentang Organizing The speech Jadi ada Tiga Nah ini Ada Mbak Hening Masuk Bukan Kelasnya Banyak Kalau Hari Senin Jadi Disini Jadi There are Three Main Components Of Speech The first Is Introduction Kemudian The second Is Body And the last Is Closing Kita kira Seperti Itu Oke Nah Terus Gimana Kita Cara Bikin Gimana Cara Bikin Speech Nah Kira-kira Seperti Ini Pertama Kita Get Topic Kita Cari Topic Dulu Apa Kemudian Kedua Introduction Kita Buat Introduction Write Write Three Sentence Introduction Kita Tulis Tiga Sentence Introduction Tell Your Audience What You Are About To Say Ceritakan Pada Audience Apa Yang Akan Kamu Katakan If Your Speech Is Persuasif Jika Speech Tentang Ajakan Take Sight Whether You Are For Or Against The Regulation Jadi Kamu Harus Memposisikan Dirimu Menjelaskan Posisimu Apakah Kamu Setuju Atau Against Atau Bertolak Belakang Dengan Regulasi Dengan Peraturan Yang Ada Kemudian Yang Ketiga Adalah Body Expand On Your Introduction Jadi Sebelum Jadi Body Itu Adalah Ini Lanjutan Dari Introduction What Is The First Argument The Second And Third Make Each Section About One Or Two Paragraph Long Paragraph Long Jadi Ini Adalah Body Itu Adalah Apa Yang Hendak Kita Omongkan Juga Harus Susun Disini Yang Mana Itu Adalah Extension Further Explanation Of Introduction Oke Kemudian Yang Terakhir Ada Conclusion If Your Speech Is Informative Make A Summary Of The Main Idea And Specific Purpose Jika Speechmu Itu Adalah Informatif Bersifat Informasi Make A Summary Kita Diminta Untuk Make A Summary Membuat Conclusi Of The Main Idea Dari Idea Utama Dan Specific Purpose Dan Tujuan Yang Specific If It Is Persuasif Itu Tadi Kalau Informatif Seperti Itu Kita Diminta Membuat Summary Tentang Main Idea Dan Tujuan Yang Spesifik Kemudian Kalau Sifatnya Persuasif Combine Summary Kombinasikan Summary Atau Conclusion With Final Appeal Dengan Final Ada Yang Tahu Appeal Itu Artinya Apa Bill Bill Adalah Daya Tarik To The Audience To Accept The Arguments Over Nah Kira-kira Seperti Itu Pertama Adalah Kita Start Dengan Topik Dulu Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Introduction Kemudian Body Kemudian Conclusion Urutannya Adalah Seperti Ini Ketika Kita Membuat Speech Dan Tentunya Ini Adalah Kita Buat Text Selanjutnya Apa Kita Hafalkan Kita Hafalkan Kita Practice Nah Setelah Kita Practice Kita Melakukan Ini Di Depan Teman Kita Kemudian Kita Minta Teman Kita Untuk Mengoreksi Apa Yang Kurang Dari Speech Kita Seperti Itu Nah Ini 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 Bisa Lihat Di Ini Box Jadi Organizing The Structure Of Speech Itu Tekrar Seperti Ini Introduction Yang Mana Isinya Hook And Preview Hook Itu Apa Hook Itu Pancing Hook Itu Memancing Artinya Memancing Itu Intinya Memancing Di sini Artinya Itu Kata-kata Atau Statement Atau Sentence Yang mana Dia Itu Bisa Memancing Grab To hook Audience Attention Untuk Memancing Untuk Menarik Perhatian Audience Dengan Cara apa Dengan Cara Tadi Seperti Yang Saya Omongkan Bisa Be Dramatic Tell Tell A Joke Or Tell A Story Itu Yang Dinamakan Dengan Hook Alat Untuk Memancing Audience In The Beginning Of Speech Dengan Memberikan Hook Tadi Cerita Dramatisasi Tadi Menceritakan Sesuatu Yang Lucu Atau Kita Menceritakan Suatu Kisah Kemudian Preview Preview Ini apa Isinya Preview Itu Kita Isinya Adalah Perkenalan Tentang Apa yang Hendak Kita Omongkan Misalnya Kita Mau Bincangkan Tadi Tentang Facial Shop Tadi New Brand Of Facial Shop Misalnya Brand Kita Hendak Mengenalkan Tentang Produk Baru Dari Facial Shop Misalnya Sabun Pencuci Muka Berarti Preview Nya Adalah Oke I'm Going To Explain To Reveal About New Brand Of Fashion Shop In Our Company Misalnya This Fashion Shop Is Special Blah 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 Antinya Preview Perkenalan Secara Singkat Tentang Speech Yang Akan Kita Bawakan Oke Kemudian Kita Baru Masuk Ke Body Body Itu Yang Ingin Kita Omongkan Terus Tercover Di Body Lain Kita Harus Buat Poin 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 Misalnya Tadi Kita Bicarakan Tentang Brand 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 Of Facial Shop Poin One Misalnya Kita Mengenalkan Sabun Itu Seperti Apa Misalnya Misalnya Terus Kemudian Bahan Bahannya Terbuat Dari Apa Kemudian Manfaatnya Apa Poin Itu Misalnya Manfaatnya Apa Misalnya Manfaat Bagi Manfaatnya Misalnya Apa Misalnya Pertama Ketika Daily Itu Untuk Ketika Daily Seri hari Untuk Apa Kemudian Pada Saat Di Daerah Yang Apa Apa Ya Namanya Misalnya Kebutuhan Daily Itu Seperti Apa Atau Kebutuhan Yang Daily Itu Misalnya Contohnya Adalah Untuk Yang Tidak Berjerawat Itu Seperti Apa Manfaatnya Kemudian Kalau Yang Dalam Keadaan Yang Menyembuhkan Itu Dia Fungsinya Seperti Apa Cara Bekerjanya Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Misalnya Bisa Digunakan Untuk Siapa Saja Misalnya Sabun Contohnya Misalnya Seperti Itu Kemudian Conclusion Nah Ini Intinya Tadi Kalau Iklan Iklan Sabun Misalnya Saya Ini Kategorikan Misalnya Informatif Karena Informasi Produk Misalnya Summary Ini Tentang Informasi Tadi Jadi Sabun Ini Terbuat Dari Ini Kemudian Manfaatnya Ini Kemudian Bisa Digunakan Untuk Ini Kemudian Final Appeal Diaya Tarik Terakhir Diaya Tarik Terakhir Misalnya Adalah Sabun Ini Baik Untuk Kita Gunakan Karena Blah 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 Nah Itu Adalah The Structure Of The Speech Jadi Ada Introduction Kemudian Ada Body Kemudian Ada Conclusion Yang mana Kalau Introduction Itu Ada Hook Kemudian Preview Kalau Body Dia Ada Find And Sub Find Kemudian Confusion Consist Of Summary And Final Appeal Coba 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 Ini Listen And Repeat The Palabic Expressions Pay Attention To The Intonation When And Where Do You Usually Find These Expressions Kita Sebenarnya Diminta Untuk Listen And Repeat The Palabic Expression Kita Diminta Untuk Mendengarkan Dan Mengulangi Ekspresi Di bawah Ini And Pay Attention Kita Diminta Untuk Pay Attention Memperhatikan Intonasinya Kemudian Kapan Dan Dimana Do You Usually Find This Expression Kapan Dan Dimana Kamu Biasanya Menjumpai Ekspresi Seperti Ini Coba Bacakan Bisa Ditirukan Ya Meskipun Saya Enggak Dengar Good Morning Good Morning Ladies And Gentlemen Good Morning Ladies And Gentlemen Gentlemen Ini Bacanya Gentlemen It Is A Great Honour For Me To Speak On This Occasion It Is A Great Honour For Me To Speak On This Occasion Jadi Ini Bacanya Adalah Bukan Honour Tapi Honour Ini Mbak Nesha Mau Nyadat Apa Nih Pendengar Setia Miss Oke Ulangi Good Morning Good Morning Ladies And Gentlemen It is a great Honour For Me To Speak On This Occasion Honour 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 Bacanya Bukan Honour Honor Honor Hi Itu Dia Tidak Terbaca Honor It is a great Honor Itu Kehormatan Yang Besar Untuk Berbicara Di This Occasion Di Kesempatan Kali Ini Dear Guest Thank you For Coming Today To Celebrate Terima kasih atas kedatangannya hari ini untuk merayakan bla 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 Thank you for your kind attention ladies and gentlemen bla 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 Ladies and gentlemen today I'm going to talk about Ladies and gentlemen today I'm going to talk about Jadi hari ini saya akan bercerita tentang bla 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 Honour Honour Guest Thank you very much for giving me a chance to speak Honour Guest Thank you very much for giving me a chance to speak Jadi Tama yang terhormat Tama yang terhormat Terima kasih Saya sangat mengucapkan terima kasih For giving me Telah memberikan saya a chance to speak Kesempatan untuk berbicara Everybody On this occasion I would love to say Kesempatan untuk keempatan kali ini Saya akan berbicara Bla 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 Kemudian Thank you very much for giving me a chance to stand here Terima kasih This will be the end Eh tadi mana Thank you very much for giving me a chance to stand here Untuk berdiri Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri Seperti itu ya Kemudian nomor 9 That's all ladies and gentlemen This will be the end of bla 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 Kemudian ladies and gentlemen I would like to thank to bla 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 Nah ini Nah Coba ya Saya mau dengar Ada yang mau baca enggak? Coba baca enggak? Coba baca enggak? Oke mbak Nisha ya Coba ya Bikin soalnya kok cincang saya merah ya mbak? Bikin soalnya Indonesia kok susah ya Muser-muser terus nih bisa gak ya sinyalnya kali misi ya enggak tahu signal siapa nih coba saya keluar dulu ya apa Mbak Nisha nih yang gak bisa Mbak Mbak Nisha ini udah hijau saya coba yang lain ya bisa apa enggak ya coba ya coba Mbak Mbak Mary soalnya kan ini mau Mbak Herlin mau ini halo Mbak Mary halo nah ya Mbak Mary bisa nih coba ya saya Mbak Nay lagi nanti kan Mbak Nay malam ini ya hmm kok Mbak Nay gak bisa nih kenapa nih ya coba Mbak Nay keluar dulu Mbak bisa nggak це saya cek satu-satu Mbak Herlin bisa nggak nih halo Mbak Herlin halok所-살와 oh iya bisa-bisa mbak oke oke matiin dulu ya ini mbak Naya gak bisa nih bentar-bentar kita tunggu ya saya nyari punya mbak Herlin dulu nih kemarin mbak Herlin ini ya prohibition of smoking mbak Herlin ya hmm 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 ini ya mbak Herlin yang punya mbak Herlin ya prohibition of smoking oke hmm yang betul paragraf utama kemarin diedit paragraf utamanya oke gini ya kemarin ya terus ini gimana nih mbak Naya saya ulangi lagi bisa gak mbak Naya saya pakai laptop atau pakai tablet mbak Naya oke ma書 oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini pengen Mbak Naisha. Mbak Naisha pakai laptop atau tablet? Halo? Pakai Lepi ya, Pak DL ya? Pakai headset enggak, Mbak Naish? Coba pakai headset, Mbak. Bisa enggak? Mungkin harus pakai headset, Coba. Pakai Lepi ya, Pak DL ya? Pakai Lepi ya, Pak DL ya? ya kayaknya Mbak Nayy harus pakai headset nih yang lain pakai headset nggak ya pakai headset kayaknya nih soalnya ada harus pakai iya harus pakai headphone kayaknya udah sekarang mbak makin dulu aja ya berarti ya maksudnya tinggal setengah jam Assalamualaikum Mbak Herlin Assalamualaikum salam Assalamualaikum salam denger ya Mbak ya 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 denger-denger saya denger Bismillahirrahmanirrahim Wahlan supposed to prepurstay livehammer32 Dふah forever I do Prisyo Iط if you do Just lift the up Miss wife recruiting her husband circuit smockin So hat is lay我在 front samuck Terima kasih. 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 pronunciation yang perlu dibenarkan ya, wajar nah, ini Mbak Herlin membahas tentang prohibition of smoking ya, one of our topic ya, kalau kemarin Mbak Mary choose internet internet for children ya good or bad, sekarang prohibition of smoking ya, during the wedding rehearsal the groom approached the pastor with an unusual offer jadi ini ceritanya groom itu ini ya apa, pengantin laki-laki pengantin laki-laki kalau bride itu kan pengantin perempuan kalau groom itu pengantin laki-laki the groom approached the pastor with an unusual offer jadi dia mendekati pastor dengan unusual offer jadi dengan ini offer yang tidak biasa ini berarti ceritanya pernikahan orang non-muslim ya karena ada pastor-pasturnya gitu ceritanya menawarkan unusual offer unusual offer jadi with an unusual offer menawarkan sesuatu yang tidak biasa look we have I will give you one hundred one thousand dollar if you will change the wedding force jika kamu akan change the wedding the wedding force ya bacanya itu dia wedding force jika kamu akan mengganti the wedding force force itu adalah janji ikrat sumpah sumpah pernikahan when you get to the part ketika kamu get to the part where I am supposed to promise to love ketika saya harus berjanji untuk mencintai honor hormat and obey menuruti ya mengikuti mematuhi lah and be faithful to her forever dan gak bisa dipercaya untuk dia selamanya I'd appreciate it aku akan mengapresiasi mengapresiasi itu if you just leave that out jika kamu just leave that out jika kamu ini intinya bisa mengganti tadi semua his wife is expecting his wife is expecting her husband to quit smoking so what are the advantages of a cigarette nah ini semacam ini mbak herrim ini semacam membuat tadi hoop tadi dia make a story jadi misalnya dia mengatakan bahwa ini cerita ya ini saya mengatakan ini cerita misalnya during the wedding during the wedding itu seorang laki-laki mendekati pastor ya dengan menawarkan unusual order menawarkan sesuatu yang tidak biasa gitu ya dia mengatakan bahwa dia akan memberikan 100 dolar kepada si pastor jika pastor itu dapat mengubah wedding sumpah pernikahan yang mana salah satunya adalah intinya perempuannya itu meminta kepada husbandnya itu untuk quit the smoking quit the smoke sampai yang kita bisa ambil disini kok ini groomnya kok bisa minta kayak gitu berarti bisa kita tarik disini ketimpulan bahwa sebegitunya kalau misalnya orang suka banget sama rokok gitu ya sampai dia rela membayar pastor untuk mengganti untuk change the foes wedding foes untuk mengganti sumpah ikrar pernikahan itu yang mana istrinya sangat pengen suaminya itu quit to smoking untuk berhenti merokok tapi kayaknya dia berat sampai meminta pasturnya itu untuk tadi mengubah the wedding foes dengan memberikan uang seperti itu itu semacam analogi dan case yang mana merokok itu memang susah untuk dihindari nah sebenarnya seperti apa gitu prohibition of smoking itu dia sebenarnya need need atau tidak kemudian lebih bagus atau tidak lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya larangan untuk smoking kok sampai si groom tadi meminta the pastor to change the wedding foes berarti kan itu sangat penting sangat the groom sangat need smoking seperti itu ini menarik ya karena itu such kind of hoop gitu so what are the advantage of a cigarette jadi apa sih keuntungan dari cigarette nah ini yang kurang ya jadi bacanya mbak ya advantage bacanya adalah advantage kalau dia more than one berarti dia ditambahin s ini kan r ya jadi ini harus advantages so what are the advantages of a cigarette the first cigarette are very prohibitive cigarettes berarti dia ini harus S ya S S S dirokoknya kan lebih dari satu karena disini ada R cigarettes are very profitable sangat menguntungkan for the government to tax and custom sector jadi untuk governmental tax untuk mengenai pajak dan custom sectors dan beberapa sector tertentu cigarettes are very advantage advantageous apa nih advantageous apa nih mbak advantageous ya advantageous ini kayaknya B nya gak ada advantageous in finding employment so that creates jobs for people into cigarette factory workers and tobacco farmers jadi intinya dia bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya seperti itu kemudian ya advantages ya kemudian selanjutnya cigarette are very profitable traders in terms of export of cigarettes out of the country jadi dia juga bisa digunakan untuk profitable traders perdagangan ekspor gitu seperti itu but there are also disadvantages to smoke can cause pain for users as well as people around him jadi tapi ada beberapa ada juga disadvantages disadvantages kerugiannya ketika smoke gitu apa dia bisa menyebabkan pain sakit ya untuk users penggunanya begitu juga untuk orang-orang yang berada di sekitarnya atau proko pasif jadi untuk proko aktif dan proko aktif itu dia juga memberikan yang namanya disadvantages lain advantages yang sudah disebutkan tadi loses cigarettes can cause cancer pain jadi cigarettes itu dapat menyebabkan cancer pain sakit kanker kardio vascular disorders or pregnancy ini ya mengganggu kehamilan asma nafas and others dan lain-lain cigarette loss also is redundant jadi dia kalau misi redundant berlebihan better than the money safe gimana nih maksudnya lebih baik daripada money safe menyimpan uang to buy cigarettes that is beneficial for health gimana maksudnya mbak Ellen cigarette loss also is redundant better than the money safe to buy cigarette that is beneficial for health jadi intinya mungkin maksudnya mbak Ellen adalah menggunakan cigarette yang berlebihan itu lebih baik lebih baik kita menyimpan uang daripada kita membeli cigarette yang berlebihan yang mana itu dapat yang mana kita dapat menggunakan uang itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kesehatan seperti itu apakah mbak kerugian rokok juga adalah mubazir better than the money safe to buy cigarette is beneficial for health intinya mungkin seperti itu kerugian rokok juga mubazir lebih baik digunakan untuk hal yang berguna untuk kesehatan agak rancun kata-katanya kerugian rokok adalah mubazir lebih baik uangnya disave untuk membeli yang lain untuk bermanfaat bagi kesehatan mungkin maksudnya gitu ya kemudian yang terakhir adalah cigarette loss also interverse with the comfort of people around him also can cause disease for people who do not smoke dia juga bisa memberikan memberikan dampak buruk bisa membuat penyakit bagi orang-orang di sekitar atau untuk perokok pasif bahkan katanya kalau perokok pasif itu menerima dampak yang lebih daripada perokok aktif karena yang menghirup udaranya itu ya karbon monoksida atau apa itu itu lebih banyak yang perokok pasif nah in conclusion there are advantages and disadvantages personally smoking is prohibited because it can cause disease nah ini ada yang kurang ini in conclusion there are advantages and disadvantages ok there are in conclusion there are advantages and disadvantages of prohibition harusnya gitu ya of prohibition of smoking prohibition harusnya gitu in conclusion there are advantages and disadvantages of smoking prohibition nah personally disini maksud saya itu adalah mengungkapkan pendapat kita mbak Herlin itu pendapatnya apa personally mbak Herlin itu agree atau disagree kalau misalnya personally I agree of smoking prohibition because it can cause disease nah disini ada yang kurang nih apa namanya yang dibikin mbak Herlin ya karena kemarin kan saya judulnya adalah make a monologue yang mana itu isinya adalah personal argument giving an argument nah disini ada yang kurang argumennya mbak mbak Herlin itu mana personally kan secara personal mbak Herlin disini gak mengatakan agree atau enggak gitu tapi mungkin maksudnya mbak Herlin agree ya karena disini gini in conclusion there are advantages and disadvantages of smoking prohibitions gitu ya saya tambahin personally bla 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 smoking is prohibited because it can cause disease jadi mungkin mbak Herlin personally I agree apa smoking prohibition because it can because smoking can cause disease ya agree ya nah jadi disini harus kita harus nanti yang belum bikin ya harus ada statement yang mana itu mau kapan kita agree or disagree karena kemarin adalah temanya kita make a monologue to deliver our argument gitu untuk mengungkapkan argument kita about a particular topic nah kalau mbak Meri kemarin ada ya kayaknya ya mbak ya ada agree disagree nya ya yang pas di ending ya mbak mbak Meri ya denger gak mbak Meri kalau mbak Meri kemarin ada personally i agree gitu kayaknya coba ya kita cek mbak Meri ya ada kayaknya kemarin jadi harus ada unsur itunya ya mbak ya oke thank you for mbak Herlin oke oke bisa ya semua bisa mencoba saya suka disini ada hooknya oke kita harus banyak-banyak speaking nah ini gimana nih mbak Naisya saya tanya nih mbak Herlin sama mbak Meri mbak Ani ini pake ini gak pake headset gak soalnya apa ikonnya tuh beda loh kalau kalau mbak Herlin sama mbak Meri sama mbak Ani itu ada ini ada headphone-nya gambar headphone tapi kalau mbak Ani itu gambarnya gak headphone tapi mic aja nah disini kayaknya gak bisa kalau cuma pake mic harus ada headphone-nya gambar headphone gitu kayaknya terus pake headset kayak mbak Naik udah pake ya coba ini saya hidupin lagi udah pake tapi gak bisa ya mbak ya kenapa gak bisa ya hiram saya muter-muter terus muter-muter terus nyanyi mbak mbak Naik gak bisa dia nah bisa mbak Naik ayo mbak halo 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 alhamdulillah ya bisa oke bisa sip sip oke oke saya zoom nih bisa gak ya oke bisa bisa kedengeran kok akhirnya oke kelihatan gak ini teman-teman kelihatan gak ya ini soalnya jpeg ya kelihatan gaknya ya mbak Mary gak kelihatan katanya oke nah kelihatan ya mbak ya gimana mbak Ani kelihatan gak nih kelihatan ya plus gak lihat mis katanya ini soalnya tuh jpeg dan kayaknya kualitas ngebandingnya gak bagus ini saya juga gak bisa ngopiin gak bisa di copy ya mbak Naik ya nah mbak Eni tapi lihat mbak Mary garis semua ya oke mbak Mary ngedengerin aja ya halo mbak iya mbak boleh dibaca ayo bisa lanjut mbak Naik halo tes tes mbak Naik kok ilang lagi soalnya halo mbak Naik kok gak kedengeran ya mbak Naik ya apa saya aja nih halo tes ya mbak ngomong lagi juga halo oke denger lanjut oke everything use for internet for children the children are able to access learning material like distance learning, journal, and many more the child can obtain up-to-date information on the currently available written in their country and around the globe who or she is able to communicate with his or her friend easily by email and social media your child also learn about different people from different places and their diversity in terms of cultures there are disadvantages that children can access sites that have inappropriate information for them like gambling, pornography, and even hate speech the privacy of children can also be impeded by criminals who can end up bullying or harming your child your child can also take much of their time on internet this reduce this is all her time for social aspect like meeting their friend or even playing with others which is very crucial for their healthy growth therefore parents will help their children learn basic information about internet and also make sure that you watch over your child when on internet conclusion there are both advantages and disadvantages however the internet is one of the most important tool for a child able to access learning material okay thank you Mbak Nay give applause to Mbak Nay thank you very much for Mbak Nay nah Mbak Nay tadi udah baca ya about internet for children internet for children nah udah bagus ya Mbak Nay urut ya ada points-nya gitu kan outline-nya dapet ya namun ada hal-hal yang dilupakan sama Mbak Nay nih kira-kira apa kira-kira apa yang dilupakan sama Mbak Nay akhirnya katanya akhirnya yang kurang adalah yang pertama adalah introduction ya introduction tadi Mbak Nay gak ngalik diri kemarin kan saya pengen belajar mengenalkan diri ya oke let me introduce myself my name is Nasha I'm from KPC KPC kelas 12 dan blablabla and now I would like to talk I would like to present about misalnya about the internet for children jadi introduction preview about the topic ya atau introduction about the topic nah introduction itu juga gak harus yang kayak aku ngomong tadi kayak yang saya ngomong tadi yang misalnya oke let me introduce myself my name is Satif Lina and now I would like to present about the internet for children gak harus kayak gitu tapi misalnya kayak Mbak Hirline tadi bisa menggunakan hook tadi kan Mbak Hirline kan bilang suppose a groom give money 100 dollars for the blah 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 and then itu kita tanpa Mbak Hirline bilang kalau misalnya oke I would like to talk about the prohibition of smoking kita udah tau kalau maksudnya adalah ini mau dibawa ke ini loh dibawa ke smoking dibawa tentang rokok mau present mau talk mau berbicara mau reveal tentang rokok gak harus dengan cara saya tadi yang I'm going to talk about depredition of smoking gak harus seperti tadi bisa digunakan menggunakan hook seperti caranya Mbak Hirline tadi tapi harus ada previewnya seperti itu kemudian kita lanjut ke advantages tapi Mbak Hirline Mbak Mbak Nesha outline-nya sudah oke advantages-nya keuntungan dari merokok dari internet for children the first is the children are able to access learning materials like dictionaries journal and many more ya jelas ya jadi children children dapat mengakses learning material materi-materi untuk belajar seperti dictionaries dictionaries itu adalah kamus kemudian jurnal dan many more the child can obtain up-to-date information on the current affairs within their country and around the globe jadi dia bisa memperoleh informasi tidak ada di dalam negeri di luar negeri juga bisa dia he or she is able to communicate with his or her friends easily through by email and social media jadi dia bisa do communication easily by email or social media your child also learns about different people from different places and their diversity in terms of culture jadi dia bisa mengenal different people orang-orang yang beda-beda dari different place dari tempat-tempat yang berbeda-beda gitu dengan keanekaragaman budaya in the diversity in the terms of cultures kemudian apa disadvantagesnya there are disadvantages the children can exercise that have inappropriate information jadi cara bacanya adalah inappropriate 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 itu artinya adalah yang tidak yang tidak pantas inappropriate information for them yang tidak cocok untuk mereka like gambling pornography and even hate speech speech yang isinya dia intinya tentang kemincian the privacy of children can also be invaded invaded itu artinya adalah ini melanggar ya the privacy of children can also be invaded dilanggar by criminals who can end up bullying or harming your child yang dapat intinya membuli atau membahayakan anak-anak 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 kita your child can also take much their time on internet thus reduce his or her time for social aspect like meeting other friends or even playing with others which is very crucial for their healthy growth jadi dia juga internet itu selain harm tadi ya karena ada beberapa kriminal di social media juga bisa menyebabkan waktunya mereka untuk berkumpul dengan temannya itu berkurang yang dapat mengganggu kesehatan perkembangan kesehatan kesehatan tumbuh kembang mudia therefore maka parents should help their children learn basic information about internet jadi parents orang tua itu harus membantu their children anaknya to learn untuk belajar basic information about internet informasi dasar tentang internet and also make sure that you watch over child when on internet dan pastikan bahwa kamu tuh melihat ya kalian melihat your child ketika bermain internet kemudian conclusion there are both advantages and disadvantages however ini bacanya adalah however bukan whoever apa tadi bacanya bacanya adalah however however bukan however bukan however bagaimanapun the internet is one of the most important tools internet adalah salah satu hal salah satu alat yang paling penting for a child untuk anak-anak untuk anak ya able to access learning materials untuk mengakses materi belajar oke ini grammar-nya benar semua nah ini tadi menanya beberapa ini ya apa pronunciation yang perlu dibenarkan ya however kemudian entah tadi appropriate ya inappropriate kemudian kemudian sampai lagi tadi diversity 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 kemudian apa lagi mbak tadi privacy radius yeah however udah nah kira-kira seperti itu dan ada lagi yang kurang yang kurang adalah apa kurang yang namanya personal argument disini juga mbak Naisya kurang yang namanya personal argument namanya personally I believe personally I agree they using I agree apa ini materinya di internet for children misalnya penggunaan internet untuk anak-anak disini kurang yang namanya personal argument nah udah gitu aja jadi next ya ini harus kurang yang tadi personally I agree or disagree the usage of internet for children penggunaan internet untuk anak-anak jadi kurang itu kurang personal argument he lupa so excited katanya Indonesia oke nah oke at least we we have already practiced to speak ya mbak Erlin and mbak Naisya at least kita sudah belajar untuk speaking ya nanti next time kita belajar lagi untuk speaking selanjutnya ini udah abis tapi saya extend 5 menit tadi selanjutnya mbak Ani selanjutnya siapa nih yang mau maju nih mbak Ani sama mbak Ani siapa lagi nih yang mau maju next time next meeting halo mbak Ani gimana sama mbak Ani bunda Sari juga sudah siap berarti bunda Sari yang maju ya ya mis saya lagi cuci muka dulu oke berarti next meeting mbak bunda Sari sama mbak Ani ya oke loh mbak Darsem itu juga kelas kita kan mbak kok gak pernah masuk ya itu nanti dikabarin ya oh mbak Darsem sakit sakit apa mbak oke semoga lekas sembuh ya sakit berbahaya katanya berarti sekarang udah gak pernah online ya mbak Mbak Darsem ya mbak nah sekarang posisinya mbak Mbak Darsem di Indonesia atau di Taiwan mbak pergelangan otak belakang tapi kemarin mbak Darsem tuh sempat ini loh mbak sempat ngerjain loh tapi masih online dia lupakan sign business MRM oke gak boleh tidur setahun malam oke saya dikabarin ya baik kalau misalnya ada yang sakit kalau misalnya kayak mbak Ririt itu kan katanya lagi sibuk misalnya cari tempat baru ya untuk kerja ya seperti itu nanti saya kabarin ya oke biar biasnya baik sekali ya ya pokoknya gitu kalau ada apa-apa nanti kabarin ya misalnya kayak mbak Darsem sakit kan kalau saya jadi tahu gitu maksudnya gak boleh tidur malam oke we close our class let's close our class by saying basmana together amin oke i hope this class will be useful for we all and then have a good day wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good day selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.